selamat menikmati dan santan aku pakai santan kara gula merah vanilia langkah pertama aku rebus gula merah kemudian aku masak santan satu bungkus santan kara dan air lalu aku kasih sedikit garam dan kasih sedikit vanilia aku kasih di gula merah juga sedikit diaduk-aduk santannya dimasak sampai mendidih dengan api sedang setelah santan mendidih matikan api langkah selanjutnya aku campur bahan masukkan ubi yang sudah dikutus tadi kemudian dihancurkan setelah ubinya hancur lalu masukkan tepung saku aku disini tidak pakai gula karena ubinya sudah manis bagi yang suka manis boleh ditambahin gula dan ditambahin sedikit garam lalu aku adonin pakai tangan diadonin terus sampai bahan benar-benar tercampur rata setelah tercampur rata siapkan piring kosong untuk naruh kemudian dibulat-bulatkan kecil-kecil begini taruh di piring lakukan hingga selesai selesai menyentuh di selesai selesai nah setelah semua selesai setelah selesai semua siap untuk direbus disini saya sudah siapkan air yang sudah mendidih kemudian setelah mendidih masukkan satu persatu dan dimasak sampai menglembung ke atas diaduk pelan-pelan direbus sampai menglembung ke atas nah sampai menglembung semua ke atas begini setelah menglembung begini tandanya sudah matang matikan api lalu taruh di mako nah kolak biji salad sudah siap kemudian kasih santan yang sudah direbus tadi lalu dikasih gula gula merah oke oke deh siap sudah selesai nah sekarang siap untuk disajikan mau dimakan hangat oke mau dimakan dingin juga oke saya kasih es batu karena lagi pingin dingin dingin oke teman-teman di rumah boleh dicoba ya terima kasih buat yang sudah nonton sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa di like subscribe komen and share oke teman-teman terima kasih bye 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 selamat menikmati selamat menikmati